UMG Season 244, Benar-benar Tak Tahu Malu Benar-benar omong kosong, leluhur Dao adalah yang terkuat di dunia Heavenspun. Ini adalah konsensus semua orang. Anda ingin menggunakan ini untuk membebaskan dari kejahatan Anda, cukup menggelikan. Lin Chaotian berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan juga membalas dengan senyum dingin saat dia berkata, kamu menyuruh Lin Huan dan Lin Lang menguji kedalamanku di depan gerbang celah gunung. Bukankah itu untuk mengukur kekuatanku? Bagaimana? Apakah kamu puas atau tidak? Sebenarnya, dalam perjalanan ke sini, Ye Yuan memikirkan banyak kemungkinan. Tapi dia tidak mengerti Lin Chaotian dan juga tidak tahu bagaimana karakternya. Li Er menyelamatkan Daimelt, masalah ini memang mudah untuk mencelah. Leluhur Dao meluncurkan serangan juga tidak bisa dimengerti. Tapi, bertemu Lin Huan dan Lin Lang di depan gerbang gunung, tiba-tiba terlintas di dalam hatinya Ye Yuan. Ye Yuan tahu bahwa itu sedang menyelidiki, tapi jadi apa? Anda ingin melihatnya? Maka saya akan menunjukkannya. Dia tahu bahwa metode kultivasinya mungkin benar-benar membangkitkan keinginan orang yang jeli dan teliti. Mengenai hal ini, Ye Yuan sebenarnya sudah lama siap mental. Lagi pula, berjalan di sepanjang jalan, penampilannya terlalu mengerikan. Jika itu membangkitkan perhatian beberapa orang yang jeli dan teliti, ingin menemukan petunjuk tidaklah sulit. Apalagi dengan kekuatan dan status Lin Chaotian, menyelidiki satu Ye Yuan terlalu mudah. Selama dia mau, dia bisa menyelidiki Ye Yuan luar dalam. Sekarang, Lin Chaotian bersikap sombong, berusaha membuatnya marah, semakin menegaskan idenya. Mengingat Lin Chaotian menginginkan metode kultivasinya, Ye Yuan tidak terkejut tentang hal itu. Hanya saja metodenya agak terlalu tercelah. Lin Chaotian hanya tersenyum ringan dan berkata, sepertinya Lord Saint Azuray ditakdirkan untuk mengkhianati umat manusia. Karena itu masalahnya, maka leluhur ini hanya dapat melakukan keadilan atas nama surga Widao, dan menjatuhkanmu. Saat berbicara, aura mengerikan pada Lin Chaotian langsung menutupi seluruh pegunungan Origen and Laiten. Setelah leluhur Daumarah, mayat mengambang akan menjangkau ratusan juta mil. Kekuatan mereka benar-benar tak terbayangkan. Tingkat serangan pembangkit tenaga listrik ini, bisa membelah langit dan membelah bumi, bahkan menyebabkan seluruh dunia runtuh. Kalau tidak, itu juga tidak akan disebut pertempuran kiamat. Sekarang, pembangkit tenaga listrik tingkat ini sebenarnya ingin berurusan dengan seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam deva, bagaimana mungkin itu tidak membuat ekspresi orang berubah. Bahkan jika terletak di luar gerbang celah gunung, Pang Zen dan yang lainnya juga merasa seolah-olah kiamat telah tiba. Kekuatan mengerikan semacam ini adalah apa yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Pembangkit tenaga Dao Ancestor sudah terlalu lama tidak menunjukkan kekuatan mereka di depan dunia. Tapi hari ini, Lin Chow Tian bergerak melawan Ye Yuan. Ekspresi Wan Zen berubah liar dan dia berkata, tidak bagus. Apakah? Apakah ini kekuatan aturan? Benar-benar terlalu menakutkan. Kehidupan leluhur Dao sebenarnya benar-benar berani mengambil risiko kecaman universal, dan bergerak melawan Lord Saint Azurie. Pang Zen menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan keagungan yang mulia, bagaimana mungkin dia bisa menghianati umat manusia? Mungkinkah leluhur Dao ini tidak membedakan hitam dari putih? Para prajurit dari legion yang tidak terduga semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Di dalam hati mereka, Ye Yuan adalah eksistensi seperti dewa. Pertempuran yang menakjubkan dari Eight Void Mountain telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Keagungan semacam itu, strategi merancang semacam itu di tenda komando, perjuangan hidup dan mati semacam itu, terukir dalam di hati setiap orang. Tapi sekarang, leluhur Dao benar-benar akan bergerak melawan pemimpin spiritual mereka. Mereka tidak dapat mentolerirnya. Hanya saja mereka juga tahu bahwa hal semacam ini bukanlah hal yang bisa mereka campur tangan sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu di sini dengan cemas. Kekuatan aturan atribut kayu yang mengerikan menyelimuti seluruh Origin and Light and Hall. Ruang di sini langsung dikunci oleh kekuatan aturan. Mencapai rana aturan, seseorang sudah menyentuh asal-usul surga Widao, tiba di tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Kekuatan aturan Lin Chaotian dapat sepenuhnya mempengaruhi hukum tata ruang, tidak membiarkan Ye Yuan melarikan diri. Bagaimana mungkin kekuatan aturan leluhur Dao nomor satu menjadi biasa? Kekuatan Lin Chaotian telah lama mencapai alam yang tak terbayangkan. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight itu, selain dari beberapa nenek moyang paling puncak itu, yang lain bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Kekuatan mengerikan semacam ini membuat wajah mereka berubah tiba-tiba. Semua orang tahu bahwa leluhur Dao itu kuat, tetapi hari ini, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan sebenarnya dari leluhur Dao. Terlalu mengerikan. Dengan kekuatan Lin Chaotian, membunuh Deva Fifth Blight sangatlah mudah. Lin Chaotian memandang Ye Yuan, sikap melihat ke bawah dari ketinggian, saat dia berkata dengan dingin, Sein Azure, leluhur ini menghormati bahwa kamu bekerja keras dan memberikan jasa besar. Jadi aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku hanya akan memenjarakanmu di origen enlightened bodhidharma. Setelah memadamkan ras surgawi, leluhur ini secara alami akan membiarkan Anda pergi. Saya percaya bahwa Anda tidak keberatan, kan? Petik 2 Kata-kata ini membawa simpati yang kuat. Seolah-olah dia tidak membunuh Ye Yuan adalah anugerah besar pada Ye Yuan. Dia kuat, jadi kata-katanya adalah hukum alam. Masalah Ye Yuan tidak memiliki keputusan akhir sama sekali. Terutama bahwa Ye Yuan mengeluarkan pidato tentang memecahkan belenggu. Itu menambahkan jejak konspirasi tambahan pada tindakan dan perilaku Lin Chaotian bahkan lebih. Hanya saja pada saat ini, siapa yang akan maju dan berbicara untuk Ye Yuan? Siapa yang berani melangkah maju dan membela Ye Yuan? Menghadapi tekanan kuat Lin Chaotian, Ye Yuan disusun dan dikumpulkan. Dia hanya tersenyum dingin dan berkata, Lin Chaotian, kamu menunjukkan warna aslimu, kan? Jika Anda benar-benar melakukannya untuk kebaikan umat manusia, dan jika Anda benar-benar curiga bahwa saya akan menghianati umat manusia, bukankah seharusnya Anda langsung membunuh saya sekarang? Memenjarakan saya di Origin Enlightened Bodhidharma, apakah Anda berencana menyiksa saya untuk menanyakan rahasia tentang saya? Ayo, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terpaku, mereka belum pernah mendengar permintaan seperti itu sebelumnya. Tapi mereka juga merasakannya, Ye Yuan mengejek Lin Chaotian. Lin Chaotian sama sekali tidak ingin membunuh Ye Yuan. Lin Chaotian telah mengalami perubahan 10 miliar tahun. Bagaimana dia bisa terpancing oleh sebuah kalimat? Dia hanya berkata dengan dingin, Sein Azure terlalu khawatir. Anda menciptakan usia berkembang umat manusia selama berabad-abad, manfaat lebih besar daripada kerugiannya. Jika leluhur ini membunuhmu, bukankah aku akan menjadi seseorang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan kebaikan? Anda yakin, nenek moyang ini akan menepati janjiku? Setelah menumpas ras dewa, aku pasti akan melepaskanmu. Cukup, Lin Chaotian, singkirkan wajah menjijikanmu. Sein Azure dibawa ke sini oleh kaisar ini. Seb jika Anda ingin bergerak melawan dia, melangkahi mayat kaisar ini. Hehehe, jika kamu merawat Sein Azure sendiri dan keturunan Sein Profound hari ini, kamu akan bisa tertawa melihat dunia besok. Tepat pada saat ini, rahasia mendalam kaisar surgawi benar-benar meledak. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa motif Lin Chaotian tidak murni. Jika Yeyuan tidak mengatakannya, dia tidak akan membayangkannya. Tapi Yeyuan sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Rahasia mendalam kaisar surgawi datang dari era itu juga. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti skema Lin Chaotian? Oleh karena itu, kata-kata Yeyuan sangat bisa dipercaya. Lin Chaotian melirik rahasia mendalam kaisar surgawi dan berkata dengan dingin, kami sembilan leluhur dao yang agung mengendalikan dunia heaven span bersama-sama. Karena Anda mengatakan demikian, maka masalah ini akan diputuskan bersama oleh sembilan leluhur dao yang agung. Semuanya, bagaimana menurut Anda semua masalah ini harus ditangani? Petik 2. Ekspresi rahasia mendalam kaisar surgawi berubah dengan liar. Wan Dao Ancestor Life, meskipun kata-katanya berat, dia takut dengan nama Azure dan orang suci ganda yang mendalam. Tapi sembilan leluhur dao yang hebat bergandengan tangan, berat ini terlalu menakutkan. Sembilan orang yang bergandengan tangan ini bisa menembus lubang di langit. Bakat Saint Azure terlalu kuat, jika dia membelot keras dewa, mungkin bahkan kami leluhur dao tidak akan mampu menekan juga. Leluhur ini merasa seperti untuk keselamatan umat manusia, kita harus memenjarakannya sementara. Penghancuran leluhur dao berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur ini setuju. Leluhur ini juga setuju. Saat mereka berbicara, tujuh leluhur dao yang hebat berbicara satu demi satu, pernyataan mereka sebenarnya secara mengejutkan bulat. Bab 2442, Rule Cage, Space Freeze. Bagaimana denganmu, leluhur petir? Lin Chaotian melihat ke arah leluhur petir dan berkata dengan tenang. Tujuh leluhur dao agung lainnya sudah membuat pendirian mereka dikenal. Hanya petir leluhur yang tampaknya masih ragu-ragu. Rahasia mendalam kaisar surgawi tampaknya telah melihat jejak harapan terakhir dan berkata dengan keras, Pang Tian. Pang Zen ada di luar. Tidakkah kamu tahu betapa hebatnya perubahannya? Bahkan dia tidak percaya bahwa Saint Azurie akan mengkhianati umat manusia. Apakah percaya itu? Petir leluhur masih diam. Tatapannya menembus Aula, melihat ke arah Pang Zen di luar pegunungan Origen Enlighten. Tatapan semua orang terfokus pada leluhur petir. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan berkata dengan tenang, leluhur ini setuju. Berdengung. Di dalam Aula segera meledak menjadi gempar. Rahasia mendalam kaisar surgawi sangat marah, mengutuk leluhur petir dengan keras karena tidak memiliki rasa terima kasih. Hanya saja dia tidak bisa mengubah hasilnya. Kekuatan individunya terlalu lemah. Tidak ada yang bisa mengira bahwa sembilan leluhur dao yang hebat yang selalu sumbang sebenarnya secara tak terduga dengan suara bulat sehubungan dengan masalah Yeyuan. Tapi bukankah ini lebih menegaskan argumen Yeyuan? Dengan sembilan leluhur dao besar yang memiliki front bersatu, ini adalah kekuatan yang membawa langit dan bumi bersama. Dengan kekuatan dan pengaruh seperti ini, siapa yang berani menghentikan mereka? Bahkan jika mereka mendambakan rahasia pada Yeyuan, lalu bagaimana? Mereka adalah kebenaran. Mereka adalah kekuatan. Mereka sangat bagus. Dengan petir leluhur memperjelas pendiriannya, Lin Chaotian tersenyum sedikit dan melihat ke arah Yeyuan saat dia berkata, sesuatu yang kami sembilan leluhur dao agung memutuskan, adalah sesuatu yang diputuskan oleh surga. Bahkan jika Tian King dari ras dewa ada di sini, dia tidak akan bisa menyangkalnya juga. Apakah Anda mengajukan? Pada saat ini, orang-orang yang mendukung Yeyuan sudah putus asa. Sembilan leluhur dao yang hebat bergandengan tangan, siapa yang masih bisa membalikkan langit. Seperti yang dikatakan Dao Ancestor Live, bahkan jika Tian King ada di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup juga. Menghadapi tekanan kuat dari sembilan leluhur dao yang hebat, Yeyuan tampak tenang dan tenang. Dia memandang Lin Chaotian dan berkata dengan senyum ringan, kamu sembilan leluhur dao yang hebat diciptakan sendirian olehku. Sekarang, jika saya mengizinkan Anda semua untuk meremas saya sesuka Anda, bukankah saya akan menjadi lelucon? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lin Chaotian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, Yeyuan, waktu telah berubah. Yang di bawah leluhur dao adalah semut. Hanya berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu juga memiliki angan-angan untuk melarikan diri dari tangan kami. Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, jika aku ingin pergi, aku akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Karena saya berani datang, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk pergi. Jadi bagaimana jika sembilan leluhur dao yang hebat? Petik 2 Kata-katanya membuat Aula meledak sekaligus. Dia, dia tidak akan menjadi gila, kan? Ruang sudah benar-benar terkunci. Bahkan jika dia mahir dalam hukum tata ruang, itu juga tidak mungkin untuk melarikan diri dari kelopak mata leluhur dao. Apakah ada orang di dunia ini yang dapat melarikan diri dari kerjasama sembilan leluhur dao yang agung? Ini tidak mungkin. Mungkin dia bisa di masa depan, tapi sekarang. Itu benar-benar tidak mungkin. Tidak ada yang percaya kata-kata Yeyuan, karena itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Apa itu leluhur dao? Untuk benar-benar membicarakannya, leluhur dao adalah kesayangan surga. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Rahasia mendalam kaisar surgawi dapat dikatakan sebagai kaisar nomor satu di zaman kuno dan modern. Tapi di depan leluhur dao, dia masih bukan siapa-siapa. Apalagi sembilan leluhur dao yang hebat bergandengan tangan. Benar saja, Lin Chowtian tersenyum menghina dan berkata, Begitukah? Maka leluhur ini ingin menyaksikan metode Lord Saint Azurie. Petik 2. Selesai berkata, Lin Chowtian dengan lembut menekan telapak tangan ke bawah. Telapak tangan berwarna cian membawa kekuatan aturan atribut kayu yang mengerikan dan dihancurkan ke arah Yeyuan. Ruang sudah dikunci, tetapi kekuatan telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan Deva Fifth Blights menjadi debu. Telapak tangan biasa, tapi itu membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi secara tiba-tiba. Yeyuan hanya berdiri dengan tangan di belakang, seolah-olah dia tidak melihat telapak tangan ini. Ledakan Permukaan tanah olah secara langsung memiliki lubang yang dalam. Tempat itu sudah tidak memiliki sosok Yeyuan. Origin Enlighten Hall memiliki formasi susunan yang sangat kuat yang menjaga. Tapi telapak tangan ini sebenarnya langsung menghancurkan formasi aray. Namun, ekspresi Lin Chowtian berubah liar. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki perubahan wajah yang terlihat. Sosok Lin Chowtian tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar olah. Di atas kekosongan, Yeyuan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Astaga, astaga, astaga. Delapan leluhur Dao yang hebat serta pembangkit tenaga listrik itu semuanya mengikuti. Tatapan semua orang saat melihat Yeyuan penuh dengan keheranan. Seolah-olah melihat monster. Apakah ini kekuatan leluhur Dao? Hanya demikian, Yeyuan memandang Lin Chowtian penuh dengan penghinaan. Sudah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat Lin Chowtian, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, tampak tergerak. Tapi hari ini, dia benar-benar terkejut. Yeyuan benar-benar lolos dari bawah kelopak matanya. Ini, bagaimana mungkin, ruang jelas sudah dikunci, bahkan jika itu adalah deva fifth light, tidak mungkin untuk melarikan diri juga. Bagaimana dia melakukannya? Terlalu tak terbayangkan. Mungkinkah hukum tata ruang Yeyuan sudah melampaui kekuatan aturan? Petik 2. Tidak heran Sein Azure begitu tenang. Ini terlalu tak terbayangkan. Kata-kata terkejut terus berlanjut, semua orang tercengang dengan takjub. Ruang di dalam aulah tadi jelas sudah dikunci oleh Lin Chowtian, Yeyuan benar-benar tidak dapat melarikan diri. Tapi Yeyuan menghilang dari bawah kelopak mata mereka begitu saja. Ekspresi Lin Chowtian sangat jelek. Yang mulia sebagai leluhur dao diprovokasi secara serius oleh Yeyuan hari ini. Hukum tata ruang Anda seharusnya menjadi sumber peringkat 3 saat ini, kan? Di bawah kekuasaanku, bahkan sumber peringkat 5 tidak mungkin bisa melarikan diri. Jadi bagaimana Anda melakukannya? Lin Chowtian menatap Yeyuan dengan mata tajam saat dia bertanya. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga sangat bersemangat. Cara Yeyuan pasti terkait dengan rahasia dirinya. Semakin misterius caranya, semakin kuat artinya rahasia ini. Jika rahasia ini diperoleh olehnya, maka alam menakutkan macam apa yang akan dicapai oleh kekuatannya. Bahkan memikirkannya membuat darah panas orang-orang mendidih karena kegembiraan. Yeyuan tampaknya telah melihat apa yang dipikirkan Lin Chowtian dan berkata sambil mencibir, apa yang kamu pikirkan itu benar. Ini memang terkait dengan rahasiaku. Jika Anda ingin tahu, tidakkah Anda tahu setelah menangkap saya? Wajah Lin Chowtian menjadi hitam dan dia berkata dengan suara yang dalam, banyak omong kosong. Tidak peduli seberapa pintar lidahmu, kamu juga tidak bisa melarikan diri hari ini. Selesai berkata, dia mengangkat ujung jarinya. Gelombang kekuatan aturan yang bahkan lebih menakutkan langsung menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini, seolah-olah kekuatan kayu seluruh Heaven Spun World digunakan oleh Lin Chowtian. Dalam sekejap, seluruh ruang Origin Enlightened Mountain Rang diselimuti oleh kekuatan aturan. Aturan kandang, ruang membeku. His. Wajah para pembangkit tenaga listrik itu tiba-tiba berubah. Mereka tahu bahwa kehidupan leluhur Dao menjadi serius. Rule Cage adalah metode unik dari Rule Power Houses. Mereka yang mencapai ranah Deva Fifth Blight, karena kedekatan mereka dengan Dao Surgawi, penerapan hukum tata ruang mereka akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, dalam pertempuran antara Deva Fifth Blights, keinginan untuk membunuh pihak lain terlalu sulit. Tapi leluhur Dao dapat menggunakan kekuatan aturan untuk menutup seluruh wilayah ruang, meninggalkan satu tempat untuk lari. Di bawah kekuasaan aturan, semuanya sia-sia. Langkah ini jauh lebih kuat daripada menutup ruang dengan santai sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah seluruh ruang Origin and Light and Mountain Rang dibekukan. Mereka merasa sulit untuk mengambil satu langkah pun. Bab 2443, Bukan salah satunya. Yeyuan, ini bukan era di mana kamu disebut Sein Azure. Ini adalah era leluhur Dao. Di depan leluhur Dao, semuanya sia-sia. Petik 2. Lin Cao Tian memiliki momentum yang mengesankan, turun ke dunia seolah-olah tidak ada orang di dunia yang bisa mengalahkannya. Pada saat ini, hampir sepersepuluh dari alam tengah bisa merasakan tekanan dari leluhur Dao. Dunia heaven span sangat luas, sepersepuluh dari alam tengah, luasnya wilayahnya hampir tak terbayangkan. Bisa dilihat betapa menakutkannya aura Lin Cao Tian saat ini. Kekuatan aturan mirip dengan kekuatan surga. Kekuatan mengerikan semacam itu, manusia tidak bisa membayangkannya. Ketika leluhur Dao menjadi serius, langit dan bumi berubah warna. Di depan kekuatan surgawi seperti itu, satu-satunya yang bisa menjaga ketenangan mungkin hanya Yeyuan. Dia memandang Lin Cao Tian dan berkata dengan dingin, Begitukah? Karena era leluhur Dao diciptakan sendirian olehku, maka biarkan aku sendiri mengakhirinya. Lin Cao Tian, aku masih bukan lawanmu hari ini, tapi tak lama lagi, aku akan kembali. Selesai berbicara, Yeyuan berbalik dan melangkah keluar. Dengan menghilang dan muncul kembali, dia sebenarnya sudah tiba seratus ribu mil jauhnya. Kandang aturan Lin Cao Tian sebenarnya tidak memiliki efek sedikitpun pada Yeyuan. Seluruh kandang Origen Enlightened Mountain Rang hanya ada dalam nama. Leluhur Dao diabaikan. Ekspresi sembilan leluhur Dao yang hebat berubah dengan liar, wajah mereka sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Wajah leluhur api hampir terdistorsi. Tidak ada yang pernah berani memprovokasi keagungan leluhur Dao sebelumnya. Tapi hari ini, itu diprovokasi oleh orang yang baru saja memasuki devarilem. Masih linglung untuk apa? Serang bersama? Harus menahannya. Leluhur ini tidak percaya bahwa kami berempat bergandengan tangan bahkan tidak bisa menahan seorang pria yang baru saja memasuki devarilem. Wajah Lin Cao Tian gelap, sosoknya sudah menghilang dari tempatnya, mengejar. Sembilan leluhur Dao yang hebat menyatukan diri dan segera mengejar. Bang, bang, bang. Seluruh pegunungan Origen Enlighten jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap. Di luar gerbang celah gunung, wajah para pembangkit tenaga listrik itu berubah liar satu demi satu, masing-masing dan semua orang melarikan diri dalam kekacauan. Cepat pergi. Kekuatan leluhur Dao terlalu menakutkan. Petik 2 Ye Yuan sengaja pergi ke arah yang berlawanan. Namun meski begitu, dengan sembilan leluhur Dao yang hebat menyerang serempak, keributan ini masih terlalu menakutkan. Semua orang merasa bahwa langit dan bumi bergetar. Itu benar-benar gemetar, seperti gempa bumi. Sembilan kekuatan besar aturan meletus pada saat yang sama, memicu kekuatan langit dan bumi. Kekuatan semacam itu benar-benar bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan, itu tidak terbayangkan. Di bawah kekacauan semacam ini, seluruh ruang benar-benar terganggu. Ingin melakukan perjalanan melalui luar angkasa sama sekali tidak mungkin. Sembilan aura yang menutupi langit dan menutupi bumi menangkap Ye Yuan dalam sekejap, menguncinya dengan kuat. Aturan kandang, kunci. Sembilan leluhur Dao yang hebat mengambil tindakan bersama. Ruang tampaknya benar-benar membeku. Beberapa burung terbang yang tersebar secara langsung tidak dapat bergerak di udara, bahkan tidak dapat mengepakkan sayapnya. Namun, Ye Yuan mengambil langkah lain, berjalan keluar dari kandang seperti pelat besi sekali lagi. Ye Yuan berbalik dengan tenang dan berkata, berhentilah melakukan upaya sia-sia. Kalian semua tidak bisa mengunciku. Lupakan bahwa Anda semua tidak tahu hukum tata ruang. Bahkan jika kamu mengolah hukum tata ruang kerana aturan, kamu tidak bisa menahanku juga. Kata-kata ini sangat mendominasi. Di dunia ini, hanya ada Ye Yuan saja yang bisa mengucapkan kalimat ini dengan tenang di depan sembilan leluhur Dao yang hebat. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa hukum tata ruang yang digunakan Ye Yuan sudah bukan hukum tata ruang dunia heaven span, tetapi hukum tata ruang dunia kekacauan. Di masa lalu, ruang waktu berada dalam kekacauan terbalik, Ye Yuan melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan kembali ke zaman sebelumnya, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum ruang waktu. Pada saat itu, apa yang dia pahami adalah hukum ruang waktunya sendiri, dan bukan hukum ruang waktu dunia heaven span. Oleh karena itu, setelah dia kembali, dia memberi orang perasaan ilusi. Pemahaman semacam itu tidak hilang seiring dengan kembalinya dia, tetapi terus menumpuk, berfermentasi, sampai dia menerobos ke alam penciptaan. Setelah mencapai alam penciptaan, Ye Yuan benar-benar meletus. Dunia kekacauan yang berkembang di surga dan bumi, apa yang dibawanya bukan hanya peningkatan kekuatan, itu juga memperdalam pemahamannya tentang dao surgawi dan kekuatan hukum. Apa yang Ye Yuan sedang berjalan, adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Dia tidak perlu meniru jejak siapapun. Yang harus dia jalani adalah jejak kakinya sendiri. Bahkan dengan cetak biru Heaven Spun World ini, dia juga tidak mengikuti penampilan Heaven Spun World untuk membuat Heaven Spun World lain. Dia memahami hukum waktunya sendiri, hukum spasialnya sendiri. Dan sekarang, dia bisa dengan bebas menempatkan satu atau dua simpul spasial dari dunia chaos dengan Heaven Spun World. Dia bisa melintasi ruang sesuka hati dalam jangkauan dunia kekacauannya. Sembilan leluhur dao yang agung ingin menggunakan aturan Heaven Spun World untuk memenjarakan Ye Yuan, bukankah ini lelucon? Seperti yang dikatakan Ye Yuan, bahkan jika mereka memahami aturan spasial, tidak mungkin melakukan apapun padanya. Dan disinilah tepatnya kepercayaan diri Ye Yuan untuk berani datang berbohong. Ye Yuan memiliki kebanggaan, tapi dia tidak bodoh. Sesuatu seperti berjalan tepat ke dalam jebakan, dia tidak akan melakukannya. Seluruh pegunungan Origen Enlighten terkejut. Pada saat ini, pegunungan Origen Enlighten menarik terlalu banyak perhatian. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati kali ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan dengan sembilan leluhur dao yang hebat bergandengan tangan, mereka sebenarnya masih tidak dapat berurusan dengan Ye Yuan. Saya buta. Aku pasti sudah buta. Bahkan kekuatan aturan sebenarnya tidak dapat mengunci Ye Yuan. Aku agak percaya kata-kata Ye Yuan sekarang. Rahasia tentang dia terlalu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur dao akan dipindahkan. Petik 2. Tidak heran dia berani datang. Bahkan kekuatan aturan tidak bisa menguncinya, itu sama saja dengan berada di posisi yang tak terkalahkan. Pada saat ini, hampir seluruh eselon atas Heaven Spunwell terguncang. Saat itu ketika sembilan leluhur dao yang hebat bergabung, semua orang berpikir bahwa Ye Yuan sudah selesai. Namun tak ada yang menyangka bahwa hasil akhirnya justru mengalami perubahan dramatis. Tindakan dao Ancestor Live tidak dapat menahan Ye Yuan. Setelah itu, sembilan leluhur dao yang hebat bergandengan tangan dan masih tidak dapat mempertahankan Ye Yuan. Jika berbicara tentang hal yang paling mengejutkan di dunia ini, itu sama sekali bukan leluhur dao yang dikalahkan, dan juga bukan Tian Qing yang muncul. Drama ini hari ini benar-benar hal yang paling, paling mengejutkan dalam sejarah Heaven Spunwell. Bukan salah satu. Hal ini harus ditulis ke dalam catatan sejarah. Seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam deva benar-benar melarikan diri hidup-hidup di bawah kerja sama sembilan leluhur dao yang hebat. Ekspresi Lin Cao Tian sangat buruk. Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata, karena aku tidak bisa menguncimu, maka leluhur ini akan menghancurkan seluruh wilayah luar angkasa ini. Leluhur ini ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawan. Suaranya belum memudar ketika kekuatan aturan kayu yang menakutkan mekar sekali lagi. Hanya untuk melihat kaki kanannya menginjak ringan, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Gemuruh. Retakan spasial halus menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Ruang dalam radius 1 juta mil mulai runtuh. Badai spasial tak berujung tersapu dari aliran turbulen spasial. Ini adalah kekuatan leluhur dao. Hanya saja dia masih meremehkan Ye Yuan. Tanpa ruang terkunci, Ye Yuan bisa melakukan perjalanan jutaan mil dalam sekejap. Bagaimana bisa leluhur dao menahannya? Karenanya, dia tidak perlu takut. Ye Yuan memandang Lin Cao Tian dan berkata dengan dingin, masalah hari ini, Ye ini telah mengingatnya. Hari ketika Ye ini kembali, aku pasti akan menyelesaikan skor ini dengan baik dengan kalian semua. Juga, rahasi aku, kamu tidak bisa mengolahnya. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan berangsur-angsur memudar, akhirnya menghilang. Bab 2444, beri jalan. Apakah kalian semua tahu? Wajah 9 leluhur dao yang agung pada waktu itu sangat marah. Seseorang yang bahkan 9 leluhur dao yang hebat tidak dapat mempertahankannya benar-benar keberadaan yang paling menakjubkan sejak dahulu kala. Petik 2. Di antara kerumunan, Bao Inquire berbicara tentang adegan pada waktu itu dengan ekspresi gembira, ekspresi terpesona di wajahnya. Sementara Kaisar Surgawi di sebelahnya membuka mulut lebar-lebar dengan wajah terkejut. Meskipun mereka tidak mempercayainya, ini tidak mencegah mereka dari terkejut. Berita tentang 9 leluhur dao yang hebat bergandengan tangan untuk berurusan dengan Ye Yuan, tetapi Ye Yuan pergi tanpa terkendali, sudah menyebar ke seluruh dunia heaven span seperti angin. Hanya saja, mereka yang mengetahui detailnya, tidak lain adalah Bao Inquire. Kekuatan Bao Inquire tidak kuat, tetapi kemampuannya untuk menanyakan berita adalah yang terbaik. Saat ini, orang-orang di sekitarnya ini sepertinya sedang mendengarkan sebuah buku dari surga, mendengarkan kisah kepergian Ye Yuan yang tak terkendali. Bao Inquire, kamu juga terlalu omong kosong, kan? 9 leluhur dao yang hebat mengunci ruang dengan kekuatan aturan, bagaimana Saint Azuray melarikan diri. Seseorang bertanya. Bao Inquire terkekeh dan berkata, ini juga hal yang paling misterius. Sejauh ini, mungkin bahkan 9 leluhur dao yang hebat belum mengetahui bagaimana Lord Saint Azuray melakukannya, kan? Tapi saya dengar ada rahasia besar tentang Lord Saint Azuray. Dia jelas tahu bahwa orang-orang ini akan bertanya. Lagi pula, masalah ini terlalu fantastis. Meskipun beritanya sudah keluar, sebagian besar orang merasa bahwa kejadian ini palsu. Dalam hati mereka, Ye Yuan seharusnya lulus ujian 9 leluhur dao yang hebat dan dibebaskan. Penjelasan seperti itu lebih masuk akal. Rahasia apa? Benar saja, semua orang tertarik dengan kata-katanya. Mata Bao Inquire juga mengungkapkan sedikit kehidmatan saat dia berkata, saya mendengar bahwa dia memiliki rahasia untuk menembus belenggu leluhur dao pada dirinya. Apa? Bao Inquire, lelukonmu ini juga terlalu berlebihan, kan? Ya, menerobos belenggu dao leluhur. Saya mendengar bahwa bahkan kekuatan utama Ras Surgawi tidak dapat mematahkan belenggu leluhur dao. Petik 2. Bao Inquire, bualanmu menjadi semakin aneh. Hahaha. Sebenarnya, peristiwa hari itu, berita yang benar-benar disebarkan sangat, sangat sedikit. Tidak tahu saluran apa yang digunakan Bao Inquire ini untuk benar-benar menanyakan sedikit berita orang dalam. Hanya saja berita ini terlalu menggemparkan dan sudah melampaui pemahaman orang. Karena itu, bahkan jika dikatakan, itu juga diperlakukan sebagai lelucon oleh orang-orang. Bao Inquire hanya terkekeh dan berkata, apa yang kalian tahu? Awalnya, saya juga berpikir bahwa sembilan leluhur dao yang agung memanggil Saint Azuré untuk keselamatan umat manusia. Tapi, hanya sepanjang jalan sampai Lord Saint Azuré mengungkap masalah ini adalah tujuan dari sembilan leluhur dao agung yang benar-benar dipamerkan di sana dan kemudian. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, meskipun tidak ada bukti kuat untuk ini, kalian semua menggunakan otak dan berpikir. Sembilan leluhur dao yang hebat membuat keributan besar untuk berurusan dengan seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki deva, tidakkah kalian semua merasa aneh? Selanjutnya, aura lurus yang menakjubkan dari Lord Saint Azuré berdesir ke segala arah di Origin and Lighten Mountain. Puluhan juta seniman bela diri secara spontan memperbaiki namanya, bagaimana mungkin dia bisa menghianati umat manusia. Logika ini, bahkan kita bisa memahaminya. Jadi, apakah leluhur dao tidak akan mengerti? Jika tidak, apa yang bisa menggerakkan sembilan leluhur dao yang hebat pada saat yang bersamaan? Petik 2 Analisis Baw Inquire terlalu mengartikulasikan, membuat kelompok Kaisar Surgawi menarik nafas dingin. Jika masalah ini benar, maka itu benar-benar luar biasa. Tapi apa yang ada di atas leluhur dao? Apakah benar-benar ada seseorang yang bisa melampaui leluhur dao di dunia ini? Tatapan Baw Inquire sangat dalam saat dia berkata, kalau begitu, tinggal menunggu hari ketika Lord Saint Azuré kembali. Saat ini, sembilan leluhur dao yang hebat telah menyatakan bahwa Saint Azuré menghianati umat manusia. Setiap orang berhak untuk menghukum. Hanya saja hampir tidak ada yang percaya. Tapi itu mungkin tidak dapat didamaikan sampai mati antara Saint Azuré dan sembilan leluhur dao yang agung. Petik 2 Kelompok Kaisar Surgawi sangat terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang tidak dapat didamaikan sampai mati dengan sembilan leluhur dao yang agung. Hal ini jelas merupakan kisah aneh yang abadi. Ketika seluruh dunia Heavenspun sedang kacau tentang ini, Ye Yuan sudah memulai jalan ke barat. Sembilan leluhur dao yang agung bersama-sama mengumumkan untuk melucuti Saint Azuré dari gelarnya dan memandangnya sebagai pengkhianat umat manusia. Kecuali, ada beberapa orang percaya. Pertempuran Origen Enlightened Mountain Rang terlalu sensasional. Ditambah dengan prestise Ye Yuan dalam ras manusia, hampir tidak ada yang percaya Lin Chaotian sampah mereka. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Yuan tidak menutupi jejaknya. Banyak pembangkit tenaga listrik melihat Ye Yuan dan langsung membiarkannya lewat, tanpa ada niat untuk berhenti sama sekali. Terutama tanah alam barat, itu adalah tanah di mana Ye Yuan bertempur tanpa gentar dalam pertempuran berdarah. Prestisenya bahkan lebih luar biasa tinggi. Bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tahu bahwa dia sedang lewat dan bahkan berinisiatif untuk datang untuk menyapa. Harus diakui, itu agak ironis. Pada saat ini, Ye Yuan saat ini berdiri di depan pintu masuk abis Supressing 8 Realms, mendesah sedih. Sudah ada sejumlah besar mayat monster jurang yang jatuh di depannya. Saat itu, dia memasuki abis Supressing 8 Realms dari sini, dan bertarung hebat dengan Dragon Clan. Saat ini, tempat ini sudah menjadi gurun. Ada energi iblis di mana-mana dan tidak ada lagi rahmat alami di masa lalu. Delapan klan iblis tertinggi telah bertahan di sini selama 10 miliar tahun demi menjaga jurang maut. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga merencanakan kebangkitan umat manusia untuk waktu yang lama. Tapi, sembilan leluhur dao yang agung berdiri di puncak dunia Heavenspun, apa yang telah mereka lakukan. Berpikir sampai di sini, tubuh Yeyuan memiliki niat membunuh yang tak terkendali tumpah keluar. Mencapai titik hidup dan mati umat manusia, beberapa orang ini sebenarnya masih mengingini rahasia dirinya. Bukannya Chaos Heavenspun canon miliknya tidak bisa disebarkan. Hanya saja sistem kultivasinya terlalu unik. Yayasan sembilan leluhur dao yang hebat telah didirikan dan tidak mungkin untuk berkultivasi. Kalau tidak, Yeyuan akan lama menyebarkannya. Meskipun metode kultivasi ini sangat berharga, di depan prinsip-prinsip utama kebenaran umat manusia, Sein mendalam bahkan bisa menyerahkan hidupnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tega melepaskan metode kultivasi belaka. Kamu, jangan terlalu sombong. Tuan Ras Dewa saat ini sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Monster jurang Deva Rilem berkata dengan ketakutan. Saat Yeyuan maju, dia berkata dengan dingin, aku hanya akan pergi ke abis world untuk melihatnya. Mereka yang menghalangi saya, mati. Petik 2 Sekelompok monster jurang saling bertukar pandang, wajah mereka tercengang. Kedua belah pihak telah berperang selama bertahun-tahun. Mereka belum pernah melihat sebelumnya orang yang begitu sombong untuk benar-benar berani memasuki dunia abis sendirian. Orang ini terlalu sombong. Tak lama, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik ras surgawi tiba. Yang memimpin adalah pembangkit tenaga listrik sembilan tanda tingkat menengah. Ketika dia melihat Yeyuan, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan liar saat dia berteriak kaget, kamu. Kamu Yeyuan. Mendengar nama ini, ekspresi anggota ras dewa dan monster jurang yang bepergian bersamanya semuanya berubah liar. Nama ini hanyalah keberadaan seperti mimpi buruk di ras dewa saat ini. Pertempuran delapan gunung void, lebih dari setengah ras dewa dan ras iblis jurang terbunuh dan terluka, menderita kehilangan vitalitas yang besar. Sepuluh miliar tahun akumulasi hampir hancur dalam semalam. Pelajaran bencana semacam ini sudah berubah menjadi mimpi buruk, membekas jauh ke dalam hati setiap anggota ras surgawi, tidak dapat dihapus. Orang ini hanyalah iblis. Yeyuan melihat ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin, aku akan pergi ke jurang maut. Beri jalan. Pembangkit tenaga listrik sembilan tanda tingkat menengah itu membuka mulutnya lebar-lebar, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sosok seperti iblis ini benar-benar akan menuju jurang maut sendirian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Melambaikan tangannya, dia berkata, M. Beri jalan. Biarkan dia lewat. Bab 2445, jangan memprovokasi saya. Tempat ini adalah dunia yang gelap. Ada bulan yang berbeda tergantung di langit, putih dan suci. Di bawah bulan ini, sesosok tubuh berjalan maju perlahan, seolah-olah menjelajahi lanskap yang gelap ini. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok samar. Hanya saja tidak ada yang berani mendekat. Sejak Yeyuan melangkah ke jurang, peringatan bahaya ras dewa sudah naik ke level tertinggi. Peristiwa di sini saat ini dilaporkan lapis demi lapis, dilaporkan ke pusat utama ras dewa. Tak lama, beberapa nenek moyang yang hebat akan mengetahui berita ini. Sebelum ini, ras surgawi melakukan pengawasan tingkat tertinggi pada Yeyuan. Mengenai orang-orang ini, Yeyuan secara alami sangat menyadari mereka. Namun, dia langsung memilih untuk mengabaikannya. Jika bukan karena sembilan leluhur dao besar yang menyebabkan masalah tak terduga, dia akan lama memasuki dunia abis untuk menyelidiki berbagai hal secara menyeluruh. Sejak melihat Li'er, Yeyuan dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap ras dewa. Untuk melepaskan bel, orang yang mengikatnya diperlukan. Ingin mengembalikan Li'er yang asli, dia secara alami harus memahami balapan ini terlebih dahulu. Sebelum ini, selain pembunuhan, hanya ada pembunuhan antara dia dan ras dewa. Tidak ada waktu untuk mengerti sama sekali. Tentu saja, dia juga tidak memiliki kekuatan itu. Sekarang, dia melangkah ke alam penciptaan, hukum spasialnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia secara alami bisa datang dan menyelidiki secara menyeluruh. Orang ini juga terlalu sombong, kan? Apakah dia memperlakukan dunia abis sebagai halaman belakang rumahnya sendiri? Sialan, saya mendengar bahwa bahkan Lord Daimelt hampir mati di tangannya. Jika bukan karena itu aku tidak bisa mengalahkannya, aku pasti akan maju dan mencabik-cabiknya sekarang juga. Terlalu sombong, mengapa tuan-tuan itu belum datang? Aku sudah, hampir akan meledak. Ras surgawi bangga. Namun, setiap langkah yang diambil Ye Yuan saat ini, menginjak-injak harga diri mereka. Tak satupun dari mereka berani menyerang. Orang ini adalah mimpi buruk mereka. Orang ini membunuh setengah dari orang-orang mereka. Orang ini mengirim mimpi 10 miliar tahun yang telah ditekan oleh ras surgawi, kembali ke titik semula. Jika itu di dunia heaven span, lupakan saja. Sekarang, dia benar-benar berlari ke dunia abis untuk postur. Masing-masing dari anggota ras surgawi di sekitar sangat marah. Ye Yuan hanya merasakan semuanya di sini sendirian, dunia abis sangat berbeda dari dunia kecil lainnya. Ras iblis jurang pada awalnya juga salah satu anggota heaven span world. Mereka adalah antek paling setia dari ras dewa. Kemudian, ras divine mundur dalam kekalahan dan tiba di base camp ras iblis jurang, dunia abis. Tempat ini dipenuhi dengan energi iblis yang kuat, itu adalah tanah terlarang dari semua ras. Ketika manusia datang ke sini, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dia saat ini sedang berjalan ketika aura kuat datang dari depan. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan, tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap Ye Yuan dengan dingin. Kedatangannya berkata dengan dingin, berat, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar tumbuh ke tingkat seperti itu. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu saat itu. Namun, Anda menyerahkan diri Anda ke ambang pintu hari ini, nenek moyang ini tidak akan sopan. Petik 2 Ye Yuan mengangkat kepalanya, itu sebenarnya seorang kenalan. Penjaga asal. Saat itu, di Clueda Art Realm, Ye Yuan hampir mati di tangannya. Melihat Ori Gingward muncul, anggota Ras Define sangat te. Ori Gingward adalah ahli perkasa sembilan tanda tahap akhir. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Daimelt, berurusan dengan Ye Yuan sudah cukup. Masing-masing dari mereka berbangga atas kemalangannya, menunggu untuk melihat Ye Yuan dibunuh. Tapi Ye Yuan hanya berkata dengan tenang, jadi, ini kamu. Jangan buang energi Anda, Anda kembali dan memberitahu Tian King, saya akan berjalan-jalan di dunia abis selama beberapa hari. Lalu aku akan pergi dan menemukannya. Murid Ori Gingward mengerut dan dia berkata dengan suara dingin, berat, kamu bodoh. Sama sepertimu, kamu juga ingin bertemu dengan Tuan Tian King. Gelombang Tawa mengejek datang dari mana-mana. Kata-kata Ye Yuan terlalu menggelikan. Memang benar bahwa dia kuat. Tapi dia mengandalkan Grand Array aturan Elite Void Mountain untuk melakukan pembantaian. Di dunia abis, tidak ada aturan besar untuk melindunginya. Apakah orang ini benar-benar menganggap dunia abis sebagai rumahnya sendiri? Masih mengatakan jalan-jalan selama beberapa hari. Ye Yuan tidak berbicara, dia hanya mengaitkan jarinya ke Ori Gingward, mengisyaratkan dia untuk datang. Niat provokasi sangat kental. Mencari kematian. Ori Gingward mendengus dingin. Heavenly Dao True Marsialnya tiba-tiba dilepaskan, dan dia bergegas menuju Ye Yuan. Kekuatan mengerikan itu sama seperti saat itu. Ledakan. Tempat Ye Yuan berdiri langsung berubah menjadi ketiadaan. Hanya saja ekspresi Ori Gingward berubah liar. Langkah ini, dia benar-benar ketinggalan. Seratus mil jauhnya, Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuh mereka semua. Jangan mencoba memprovokasi saya, konsekuensinya di luar toleransi Anda. Saya di sini hanya untuk mencari Tian King untuk mengobrol. Jangan memprovokasi aku. Ye Yuan sangat menekankan beberapa kata terakhir. Niat membunuh sangat kental. Ori Gingward sangat terkejut di dalam hatinya. dia telah dengan jelas menutup wilayah ruang ini sekarang, bagaimana Ye Yuan menghindarinya dengan mudah. Sudah berapa tahun mereka tidak bertemu. Orang ini sudah kuat sampai tingkat yang tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Lord Ori Gingward sebenarnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Petik 2 Orang ini terlalu sombong. Dia menggunakan seluruh hidup kita untuk mengancam Lord Ori Gingward. Ah, ah, ah. Dia akan mencari Tuan Tian King untuk mengobrol. Ngobrol dengan ibumu. Bisakah orang ini menjadi lebih sombong? Petik 2 Perasaan terhina menyebar di hati semua orang. Ori Gingward benar-benar ditahan oleh Ye Yuan. Jadi dia tidak berani bergerak lagi. Jangan memprovokasi saya, tiga kata ini, niat peringatannya sudah sangat kental. Jelas, suasana hati Ye Yuan saat ini sedang tidak baik. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Ye Yuan menghindari serangannya, dia tidak ragu sedikitpun bahwa Ye Yuan benar-benar akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Alasan mengapa dia tidak melakukannya saat ini hanya karena dia tidak ingin jatuh terlalu keras dengan ras dewa. Menemukan Tuan Tian King untuk mengobrol. Orang ini tidak bercanda. Orang ini. Saat Ori Gingward tercengang, Ye Yuan bahkan tidak menatapnya dan langsung pergi. Wajah Ori Gingward segera menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Dia, nenek moyang ras dewa yang ditinggikan, sebenarnya diabaikan oleh seorang junior. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Lord Ori Gingward datang secara pribadi dan sebenarnya diancam oleh manusia ini. Lord Ori Gingward bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Berita tentang Ye Yuan menerobos ke dunia abis mengguncang seluruh ras surgawi dengan sangat cepat. Semua ras surgawi dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Berapa banyak darah ras surgawi yang menodai tangan iblis ini? Sekarang, dia benar-benar berlari ke dunia abis untuk bertindak liar. Tapi, berita tentang Ori Gingward yang kembali tanpa menyelesaikan apapun, juga menyebar seperti api. Semua orang terkejut. Ori Gingward adalah salah satu nenek moyang dari progenitor lineage, kekuatannya menakutkan. Bahkan dia, sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada iblis ini, ini terlalu menakutkan. Apa yang bahkan lebih terkutuk adalah bahwa eselon atas ras surgawi tampaknya tidak memiliki banyak reaksi sehubungan dengan penampilan Ye Yuan. Seolah-olah hal ini tidak terjadi. Ini membuat semua ras dewa merasa lebih terhina. Di tanah leluhur silsilah yang mendalam, Ori Gingward memiliki ekspresi marah ketika dia berkata kepada orang tua di depannya dengan marah, Lord Origins Millet, masalah ini tidak dapat ditoleransi. Lord Origins Millet tolong bergerak secara pribadi, dan bunuh bocah ini. Kalau tidak, kemana wajah ras surgawi kita akan pergi? Petik 2 Orang tua ini adalah leluhur ras dewa, Origins Millet. Ini adalah keberadaan yang menakutkan pada tingkat yang sama dengan Tian King. Senyum tipis tergantung di wajah Origins Millet, tampak sangat tenang. Dia memberi isyarat agar Origins Millet duduk, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jika dia ingin bertemu Tian King, biarkan dia pergi dan bertemu. Tarik semua pria, tinggalkan dia sendiri. Seluruh tubuh Origins Millet bergetar, tercengang di tempat. Bab 2446, mengungkap rahasia abadi. Senyum asal tuan. Dia sudah menamparkan wajah sampai depan pintu kami. Namun, kita benar-benar akan menonton begitu saja. Origins Millet memiliki wajah terkejut saat dia berkata dengan enggan. Dia benar-benar tidak dapat memahami cara Origins Millet melakukan sesuatu. Sesuatu yang bisa dengan jelas ditekan oleh leluhur dengan tamparan jika dia mengambil tindakan, mengapa dia mengatakan untuk hanya menonton. tapi Origins Millet mengambil waktu dan perlahan-lahan duduk dan berkata, jika Anda tahu siapa dia, Anda tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Origins Millet terkejut, memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Siapa Yeyuan? Mungkinkah dia tidak tahu? Saat itu, dia hampir membunuh Yeyuan. Siapa? Siapa dia? Meskipun bocah ini tangguh, dia juga baru saja memasuki alam dewa. Jika yang mulia mengambil tindakan, bagaimana dia bisa punya alasan untuk tidak mati? Origins Millet bertanya dengan bingung. Origins Millet tersenyum tipis dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu tahu di tangan siapa ras surgawi kita dikalahkan saat itu? Origins Millet tercengang lagi, tidak tahu apa maksud Origins Millet, tetapi dia masih berkata, saat itu, 18 nenek moyang ras manusia menekan pembangkit tenaga listrik ras kita dengan kematian. Terutama Grand Ancestor Spacetime, dia mengasingkan Lord Tian King ke turbulensi ruang waktu, begitulah ras kita dikalahkan. Sejujurnya, kami tidak kalah. Origins Millet menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu salah. Dalam pertempuran kiamat terakhir, kami dikalahkan oleh tangan dua orang suci besar umat manusia. Hanya saja kedua orang ini terlalu low profile, jadi kami tidak tahu sama sekali. Masalah ini hanya menyebar di antara manusia baru-baru ini juga. Petik dua. Mata Origins Ward mengungkapkan lebih banyak kebingungan. Apa hubungannya ini dengan Ye Yuan? Kehilangan di tangan siapa? Itu semua sudah 10 miliar tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan hari ini? Origins Millet memberi isyarat agar dia tetap tenang dan duduk untuk mendengarkan perlahan, lalu dia perlahan berkata, di zaman terakhir, umat manusia lemah. Jadi bagaimana mereka tiba-tiba bangkit dan memunculkan 18 nenek moyang? Tidakkah menurutmu itu aneh? Origins Ward mengerutkan kening, tidak yakin apa artinya. Ini adalah misteri abadi. Mereka sama sekali tidak tahu mengapa umat manusia tiba-tiba memiliki ahli sebanyak awan, menekan ras dewa. Ras manusia saat itu jelas sangat lemah. Grand Ancestor Spacetime, pembangkit tenaga listrik ini tampaknya telah melompat keluar dari celah-celah batu. Ini Mereka secara alami bertindak secara rahasia, bersembunyi di dunia kecil seperti kita, dan memelihara pembangkit tenaga listrik ini. Kata Origing Ward. Origins Mille menganggup dan berkata, memang begitu. Hanya saja ras dewa kita memiliki guru surgawi Miluo yang mengamati dunia. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang bangkit, tidak mungkin dia tidak mendeteksinya sama sekali. Tapi dia tidak mendeteksinya, jadi tidakkah menurutmu itu aneh? Murid Origing Ward mengerut dan dia berkata, ah memang aneh. Origins Mille berkata, dalam sejarah umat manusia, dua tokoh kunci telah muncul sebelumnya. Kedua orang ini dihormati oleh banyak sekali ras, dan mereka dianugerahi gelar Azuray dan orang suci ganda yang mendalam, menerangi selama berabad-abad. Justru dua tokoh kunci inilah yang mengubah struktur kekuatan dunia Heavenspun. Origins Mille berbicara tanpa lelah, dan Origins Mille mendengarkan dengan keterkejutan yang luar biasa. dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya masih ada masa lalu yang tidak diketahui ini dalam sejarah. Setelah sok, Origins Mille tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukankah dia datang untuk mencari Lord Origins Mille untuk berbicara tentang Yeyuan? Jadi mengapa dia menyimpang ke Azuray dan mendalam dual science? Yeyuan? Tapi, tapi apa hubungannya dengan Yeyuan? Origins Mille samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa mengetahui intinya, dan hanya bisa bertanya. Jari Origins Mille mengetuk meja dengan ringan, seolah ingin dia relax, dan dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Yeyuan adalah Saint Azuray dari Azuray dan Profound Dual Science. Pupil Origins Mille mengerut, seluruh tubuhnya tampak seperti tersengat listrik. Dia berdiri dengan cepat dan berteriak kaget, apa? Yeyuan mulia, lelucon ini tidak bisa diucapkan begitu saja. Jika dia adalah Saint Azuray, dia seharusnya menjadi monster tua yang telah hidup selama 10 miliar tahun. Jadi bagaimana mungkin dia hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Petik 2 Origins Mille menghela nafas dan berkata dengan senyum pahit, ketika leluhur ini mendengar berita ini, reaksiku tidak jauh lebih baik darimu. Hal ini terdengar fantastis, namun, itu benar sekali. Periode 10 miliar tahun ruang waktu ini sebenarnya benar-benar kacau. Kita semua telah hidup dalam ruang waktu yang kacau. Juga, saya tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan kembali ke 10 miliar tahun yang lalu, meninggalkan 18 warisan besar untuk umat manusia. Begitulah cara menciptakan 18 leluhur besar. Petik 2 Origins Mille berhenti sebentar dan berkata, rasurgawi kita benar-benar dikalahkan olehnya. Origins Ward sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Hal yang Origins Mille bicarakan hanyalah seperti kisah fantasi. Itu terlalu tidak masuk akal. Tapi dia tahu bahwa Origins Mille tidak akan bercanda dengannya. Hal ini harus benar-benar-benar. Potongan-potongan yang tersembunyi dalam debu sejarah ini benar-benar mempengaruhi arah 10 miliar tahun ke depan. Cara semacam ini hanya melampaui yang dahulu dan membuat kagum orang-orang sesaman. Origins Ward merasa bahwa otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum Origins Ward pulih dari keterkejutannya. Tatapannya berubah menjadi niat dan dia berkata, karena itu masalahnya, kita harus melenyapkan Ye Yuan lebih banyak lagi. Begitu dia tumbuh dewasa, dia hanya akan menjadi mimpi buruk ras surgawi kita. Petik 2 Origins Mille tersenyum pahit lagi ketika dia mendengar itu dan berkata, sudah terlambat. Dia sudah dewasa. Origins Ward bingung dan berkata, yang mulia, Anda adalah salah satu dari delapan nenek moyang yang hebat, dengan tingkat kecakapan Anda yang tak tertandingi. Mungkinkah Anda tidak bisa merawat anak nakal yang baru saja memasuki alam deva? Petik 2 Origins Mille menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sulit bagiku untuk membunuhnya. Yang sulit adalah aku tidak bisa menguncinya sama sekali. Seharusnya kau sudah merasakan ini. Seluruh tubuh Origins Ward bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Dengan kekuatan yang mulia, hukum spasialnya sama sekali tidak berguna. Origins Mille menghela nafas dan berkata, berita baru saja datang dari Heaven Spun World. Ye Yuan lolos hidup-hidup dari kerja sama sembilan leluhur Dao yang hebat. Sembilan leluhur Dao yang hebat menggunakan sembilan aturan kekuatan besar untuk mengunci ruang, tetapi dia masih lolos. Tidak peduli seberapa kuat nenek moyang ini, saya juga tidak lebih kuat dari kekuatan gabungan dari sembilan leluhur Dao agung yang ditambah dengan aturan. King Ward merasa kepalanya meledak sekaligus. Sembilan leluhur Dao yang hebat bergabung dan benar-benar membiarkan Ye Yuan melarikan diri. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Ye Yuan memahami aturan spasial, itu juga tidak mungkin untuk mencapainya, kan? Kekuatan sembilan leluhur Dao yang agung, itulah yang bahkan sangat dikhawatirkan oleh nenek moyang ras surgawi. Hak apa yang dimiliki Ye Yuan? Dia berpikir bahwa Ye Yuan hanya mengandalkan hukum tata ruang untuk menghindari pukulan mematikannya. Melihatnya sekarang, dia hanya menjadi lelucon. Origins Millet meliriknya dan berkata dengan dingin, sekarang, kamu mengerti mengapa dia berani datang ke dunia habis sendirian, kan? Lakukan seperti yang saya katakan. Jangan pergi dan memprovokasi dia. Jika kita benar-benar membuatnya marah, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita, tetapi mereka yang berada di bawah tanda sembilan tingkat menengah, mungkin hanya sedikit yang bisa tetap hidup. Biarkan dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Selama itu tidak terlalu berlebihan, biarkan dia sendiri. Eselon atas ras divine mempertahankan pemahaman diam-diam secara tak terduga. Orang-orang yang telah mengawasi Ye Yuan selama ini juga semua ditarik sampai tidak satu pun dari mereka yang tersisa, membuatnya jauh lebih damai dan tenang baginya. Ye Yuan tahu betul bahwa Eselon atas ras surgawi pasti telah memperoleh berita dari dunia Heavenspun. Meskipun ras surgawi dikalahkan, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak meninggalkan informan di dunia Heavenspun. Masalah sembilan leluhur Dao yang hebat bergandengan tangan untuk menghadapinya mengguncang seluruh dunia Heavenspun, tidak mungkin bagi ras surgawi untuk tidak tahu. Beberapa hari ini, Ye Yuan telah bergerak di wilayah Silsilah yang mendalam. Pada hari ini, dia tiba di wilayah tengah dari Silsilah yang mendalam, tempat berburu Perang Surgawi. Tempat ini adalah tanah di mana putra dan putri surgawi dipilih. Bab 2447, Tiga Beladiri Sejati Dao Surgawi yang hebat. Di hutan lebat, ada hamparan tanah terbuka. Lima atau enam pria dan wanita saat ini sedang melakukan pertarungan hidup dan mati. Tanda gelap yang mengerikan mekar di hutan lebat, bertarung dengan sengit. Seorang putra setengah dewa berkata dengan suara serius, Yuan Ming, kamu sudah tidak punya tempat untuk lari. Serahkan kristal tanda dao. Kalau tidak, mati. Di sampingnya, seorang putri setengah dewa berkata dengan dingin, Yuan Ming, berikan kristal tanda dao kepadaku, aku akan menjaminmu dari kematian. Ketika yang lain mendengar itu, wajah mereka berubah. Orang yang dikeroyok itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kristal tanda dao ada padaku. Anda semua datang dan mengambilnya jika Anda memiliki kemampuan. Petik 2 Mencari kematian. Beberapa orang sangat marah dan menyerang Yuan Ming pada saat yang bersamaan. Tapi saat itu, lapisan riak muncul di luar angkasa. Kekuatan domen yang kuat tiba-tiba meletus. Beberapa orang tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri dan langsung didorong terbang keluar, darah segar menyembur liar. Yuan Ming sangat gembira. Dia sudah memendam pikiran tentang kematian tertentu, tidak berharap bahwa dia diselamatkan oleh seseorang pada akhirnya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan, yang mulia. Sesosok perlahan berjalan keluar, auranya ilusi, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, ekspresi Yuan Ming dan anak-anak setengah dewa lainnya berubah dengan liar. Manusia. Siapa kamu untuk benar-benar berani menerobos ke tempat perburuan perang surgawi? Apakah kamu lelah hidup? Yuan Ming dan yang lainnya sangat terkejut di hati mereka. Tempat ini adalah wilayah tengah ras dewa. Jadi bagaimana mungkin manusia biasa tiba di sini tanpa suara? Apa yang dilakukan para bangsawan? Tatapan Yuan menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan dingin, tanyakan semuanya tentang seseorang. Ceritakan semua tentang dia dan aku akan menyelamatkan kalian semua dari kematian. Kata-katanya membawa nada yang tidak memungkinkan pertanyaan. Namun, anak-anak surgawi ini tidak peduli sama sekali. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, Berat, jika kamu punya waktu untuk mengancam kami di sini, sebaiknya cepat dan lari. Tempat perburuan perang surgawi memiliki pusat kekuatan sembilan tanda tingkat menengah, mereka pasti sedang dalam perjalanan. Petik 2 Suara mendesing. Garis energi pedang yang tak terlihat keluar, anak setengah dewa itu sudah lebih mati daripada mati bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Putri surgawi Yue Mengli, aku ingin tahu segalanya tentang dia di sini, Ye Yuan masih berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang ketakutan oleh Ye Yuan, masing-masing kulit mereka menjadi pucat. Garis energi pedang tadi benar-benar terlalu kuat. Kekuatan semacam itu melampaui pemahaman mereka tentang manusia. Tatapan Ye Yuan melihat ke arah putri setengah dewa itu. Ekspresi putri kuasi ilahi berubah liar dan dia tergagap. Aku. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. J jangan bunuh aku. Puci. Saat cahaya dingin muncul, putri surgawi meninggal. Tatapan Ye Yuan melihat ke arah putra setengah dewa di sebelahnya. Putra kuasi ilahi itu sepertinya ditatap oleh dewa kematian, rambutnya berdiri. Tapi tepat pada saat ini, satu demi satu aura kuat datang dengan lolongan, menginjak udara saat mereka tiba. Kurang ajar, siapa yang berani menyebabkan kekacauan di tempat perburuan perang surgawi. Suara kedatangan itu mirip dengan lonceng besar, auranya sangat mengesankan. Ye Yuan melihat ke arah kedatangan, sedikit senyum melintas di sudut mulutnya. Kenalan lama lainnya. Kamu Yuan, kamu, kenapa kamu di sini? Ketika kedatangan melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan tangis karena terkejut, bahkan suaranya berubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sin, lama tidak bertemu. Kedatangannya tidak lain adalah putra dewa yang dipukul dengan keras oleh Ye Yuan saat itu. Itu adalah Sin. Tidak melihat selama bertahun-tahun, kekuatan Sin benar-benar menembus ke sembilan tanda tahap menengah juga. Sin tertawa dingin dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelinap ke tempat perburuan perang surgawi. He he, sayang sekali kamu terlalu bodoh, untuk benar-benar mengekspos keberadaanmu di sini. Petik 2 Beberapa tahun ini, Sin telah bertanggung jawab atas pemilihan anak-anak surgawi dari tempat perburuan perang surgawi selama ini dan tidak ambil bagian dalam perang antara dua ras. Dan berita dunia luar juga tidak sampai di sini. Oleh karena itu, dia tidak tahu sensasi seperti apa yang Ye Yuan memasuki dunia abis. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, saya pikir Anda salah. Saya tidak menyelinap masuk, tetapi masuk secara terbuka. Sin tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, apakah kamu bercanda? Lupakan tentang Anda, bahkan leluhur dauras manusia Anda juga tidak berani memasuki dunia abis dengan sombong. Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa Anda masuk secara terbuka. Petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, sepertinya intel Anda sudah cukup ketinggalan saman. Tapi Sin tidak peduli, tersenyum dingin sambil berkata, kamu di sini untuk mencari Yue Mengli, kan? Dia bukan lagi dia yang dulu. Dia saat ini adalah putri surgawi ras surgawi kita. Dia adalah penerus Lord Tian King. Di masa depan, dia bahkan memiliki kemungkinan untuk mencapai ketinggian Lord Tian King. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah bertemu dengannya. Aku tidak datang untuk menemukannya. Saya di sini hanya untuk menanyakan dari orang-orang tentang bagaimana dia hidup dalam ras dewa. Sejak Anda datang, Anda dapat memberitahu saya tentang hal itu. Petik 2. Sin tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, mengapa saya harus memberitahu Anda? Saat itu, dikalahkan di tanganmu, aku berkultivasi dengan putus asa setelah kembali. Ini demi menemukan Anda untuk membalas dendam. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar menyerahkan diri Anda ke ambang pintu. Setelah aku melumpuhkanmu, aku akan membawamu ke depan Yue Mengli dan biarkan dia memberitahumu sendiri. Hahaha. Kekalahan saat itu merupakan pukulan telak bagi Sin. Setelah kembali keras surgawi, dia berkultivasi dengan putus asa dan masuk jauh ke tempat-tempat berbahaya beberapa kali, nyaris lolos dari kematian. Bakatnya sangat tinggi untuk memulai. Ditambah dengan kultivasi yang telaten, begitulah cara dia menerobos kemacetannya berulang kali, mencapai alam dao surgawi sembilan tanda tahap menengah. Saat ini, dia sudah menjadi eksistensi teratas dalam ras surgawi. Kultivasi yang melelahkan seperti itu adalah demi Yeyuan. Hanya saja dia tidak tahu tingkat mengerikan seperti apa yang telah dicapai Yeyuan saat ini. Sin tahu bahwa ras dewa telah dikalahkan, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka dikalahkan di tangan Yeyuan. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua melihat ke arah Yeyuan dengan ekspresi terkejut. Jadi, manusia inilah yang mengalahkan Lord Sin saat itu. Hehehe, orang ini pasti sudah mati. Lord Sin benar-benar telah berkultivasi dengan putus asa beberapa tahun ini. Tidak hanya kultivasinya melambung, dia bahkan memahami tiga jenis bela diri sejati dao surgawi. Petik 2 Sekarang, di antara ras dewa kita dengan peringkat yang sama, tidak ada orang yang menandingi Lord Sin sama sekali. Bocah ini pasti sudah mati. Petik 2 Tatapan orang-orang ini pada Yeyuan sudah seperti melihat orang mati. Mereka semua tahu berapa banyak yang telah dilakukan Lord Sin untuk hari ini. Yeyuan memandang Sin dan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, kekuatanmu memang meningkat pesat, tapi sayangnya intelmu terlalu ketinggalan zaman. Baiklah, karena kamu tidak berbicara, maka aku akan memukulmu sampai kamu berbicara. Sin tertawa dingin dan berkata, kamu juga menerobos ke alam deva. Tidak berguna, aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Heavenly Dao True Martial, lepaskan. Pedang kosong. Itu hanya untuk melihat Sin mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Bilah cahaya berwarna emas mengembun dan terbentuk di tangannya. Bulu Dao Surgawi. Sepasang sayap berbulu putih perlahan terbuka di belakang punggungnya. Sembilan Surga Frost. Di tubuh Void Blade, sebenarnya ada lapisan es putih muda tambahan. Saat tiga bela diri sejati surgawi yang hebat muncul, aura menakutkan segera menyapu seluruh tempat perburuan perang surgawi. Semua putra dan putri surgawi di dalam diaduk. Semua orang berhenti berkultivasi satu demi satu dan melihat ke arah kedua orang ini yang bertarung dengan sengit di udara. Siapa ini? Untuk benar-benar membuat Lord Sin melepaskan tiga bela diri sejati dao surgawi yang hebat. Orang ini pasti sudah mati. Seorang putra dewa berkata. Dengan tiga bela diri sejati surgawi yang hebat, kekuatannya tidak terbatas. Sin berdiri dengan bangga di udara, mirip dengan dewa surgawi. Melihat Yeyuan, dia berkata dengan dingin, Yeyuan, tiga marsial dao sejati surgawi yang hebat ini semuanya siap untukmu. Void bled dapat menebas semua benda di dunia. Feather of Heavenly Dao dapat meningkatkan kecepatanku sepuluh kali lipat. Sembilan surga Frost dapat membekukan ruang. Kamu tidak punya cara untuk menghindar. Petik 2 Bab 2448 bukan hal yang memalukan. Oh, begitu. Sepertinya itu memang cukup menakutkan. Petik 2 Menghadapi tiga bela diri sejati surgawi dari Sin, Yeyuan tampak sangat tenang. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangan dengan santai, dan dia kemudian memanggil, Pedang, Ayo. Kemudian pedang ruang waktu muncul. Rasa dingin yang menyesakan membuat ekspresi Sin berubah. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar bisa memadatkan pedang ringan dari udara tipis juga. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat tiga marsial daus surgawi yang hebat yang menargetkanku. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh. Kemarahan Sin langsung tersulut. Yeyuan sama sekali tidak menganggapnya serius. Mencari kematian. Sin mengatupkan rahangnya erat-erat, sayap di belakang punggungnya sedikit bergetar. Sosoknya menembus kehampaan, tiba seribu kaki di depan Yeyuan. Kecepatannya sangat cepat. Hanya untuk melihat pergelangan tangannya berputar, Void Blade tiba-tiba menebas, langsung mengiris lubang di kekosongan. Pada saat yang sama, lapisan es muncul di sekitar Yeyuan. Ruang di sekitarnya sebenarnya langsung membeku. Tiga bela diri sejati surgawi yang hebat tiba-tiba meletus, kekuatannya benar-benar hebat hingga ekstrim. Anak-anak dewa di sekitarnya sangat bersemangat, mereka sudah ditundukkan oleh kekuatan Sin. Mati. Sin mengeluarkan rawungan keras, Void Blade menebas tanpa ragu-ragu. Tapi saat itu, Yeyuan pindah. Tidak ada serangan yang mengejutkan dengan keributan yang mengejutkan. Bahkan hukum tata ruang tidak digunakan, dia hanya bertemu Void Blade dengan ayunan biasa. Embun beku di depannya langsung diiris menjadi dua. Apa yang disebut pemenjaraan menjadi lelucon? Upil Sin mengerut, dia tidak menyangka bahwa pedang cahaya di tangan Yeyuan sebenarnya sangat tajam. Dalam sekejap mata, bilah dan pedang berpotongan. Retak, retak, retak. Void Blade di tangan Sin benar-benar menghasilkan retakan halus. Of. Sin tampaknya telah mengalami pukulan berat, seluruh orangnya terpesona. Void Blade di tangannya terfragmentasi inci demi inci. Dengan bentrokan frontal, tiga heavenly Dautru Martials yang hebat runtuh dengan ledakan keras. Yeyuan menang. Sin menyemburkan setegup darah dengan liar, mata menatap Yeyuan dengan kaget. Semua orang terpaku, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Tiga bela diri sejati surgawi yang hebat, ranah kultivasi yang memenangkan Yeyuan, dia benar-benar dikalahkan dengan satu pertukaran. Ini terlalu konyol, kan? Tidak mungkin, kan? Tuan Sin bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun. Lord Sin sudah menjadi eksistensi teratas di antara pembangkit tenaga listrik sembilan tanda. Dia benar-benar dilompati oleh manusia di alam kultivasi dan kemudian dikalahkan. Es siapa dia? Kapan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa seperti itu muncul di ras manusia? Anak-anak surgawi merasa bahwa pandangan dunia mereka telah benar-benar hancur. Ras divine yang kuat sebenarnya dikalahkan oleh manusia. Ini hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Benar-benar lemah. Ye Yuan mengacungkan pedangnya dan memojokkan Ye Yuan, ekspresi kekecewaan di wajahnya. Sin memang sangat kuat, hanya saja dia bahkan tidak sebaik daimelt setelah terluka, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Apalagi Ye Yuan saat ini juga jauh lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja menerobos. Sin memiliki pandangan yang babak belur dari akal sehatnya, dia berkultivasi dengan pahit begitu lama, nyaris lolos dari kematian beberapa kali, yang dia tunggu adalah hari ini. Sejak kekalahan terakhir, kekuatannya meningkat pesat beberapa tahun ini, dan dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membalas dendam. Siapa yang mengira dia kalah dalam satu pertukaran? Tiga bela diri sejati surgawi yang hebat itu lemah seperti tumpukan patung pasir di depan Ye Yuan, runtuh dengan satu sentuhan. Sebelum mengambil tindakan, dia merasa bahwa dia kuat sampai ekstrim. Tapi setelah menyerang, seperti yang Ye Yuan katakan, dia terlalu lemah. Mustahil. B bagaimana saya bisa kalah dari Anda? Ini tidak mungkin. Berapa banyak kesulitan yang telah saya derita beberapa tahun ini, itu demi mengalahkan Anda. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Sin meraung marah. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, kamu hanya peduli tentang kultivasi. Kamu mungkin tidak tahu berapa banyak peristiwa besar yang terjadi di luar beberapa tahun ini. Jika Anda tahu, Anda tidak akan begitu naif lagi. Eh, tapi itu semua tidak masalah. Ceritakan tentang urusan Li Air, atau mati. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat ringan seolah-olah mereka adalah teman yang terlibat dalam obrolan ringan. Tapi siapapun tahu bahwa dia tidak keberatan membunuh Sin. Sin dan Nginyori Gin adalah pelaku utama yang membawa Li Air pergi saat itu. Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sedikitpun dalam membunuhnya. Huh, bunuh jika Anda mau. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan memberitahumu sepatah katapun. Sin meraung marah. Oh, pergi dan mati kalau begitu. Ye Yuan hanya memberi, oh, pedang ruang waktu bergerak maju dan akan membunuh. Ekspresi anak-anak surgawi berubah dengan liar, tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat menentukan. Tapi tepat pada saat ini, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah, menghilang dari tempat aslinya dengan teleportasi. Angkasa sedikit bergetar. Seorang lelaki tua melangkah keluar dari kehampaan di depan Sin. Muncul bersama dengannya juga Ori Gingward. Saat pria tua di depannya ini muncul, Ye Yuan merasakan tekanan yang sangat kuat. Orang tua ini tampak seperti orang tua biasa. Terlalu biasa. Kemudian hanya ada satu penjelasan. Orang tua ini terlalu kuat. Orang tua itu berkata sambil tertawa, Ho Ho, pantas menjadi Saint Azuray keabadian. Wawasan yang begitu tajam. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berkata, Kamu, Nenek Moyang dari silsilah yang mendalam. Orang tua itu sedikit menganggup dan mengakui, orang tua ini adalah Origins Millet. Aku justru Nenek Moyang dari Progenitor Lineage. Sin memasang wajah terkejut. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar membuat Tuan Leluhur khawatir. Lord Origins Millet, saya, saya kehilangan muka untuk silsilah yang mendalam. Sin berlutut dan bersujud saat dia berkata. Origins Millet berkata sambil tersenyum, tidak perlu malu kalah dari Saint Azuray. Bangun. Sin memasang tampang tercengang, tidak yakin apa artinya. Origins Millet memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara dan hanya mendengarkan di samping. Origins Millet melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, dengan betapa terhormatnya status Saint Azuray, jangan tawar-menawar dengan Junior. Li R berbeda dari mereka dan tidak berkultivasi di tempat perburuan Perang Surgawi. Anda juga tidak dapat menanyakan apapun. Mengapa tidak pergi ke tempat orang tua ini? Orang tua ini akan memberi tahumu segalanya. Bagaimana? Alice Ye Yuan berkerut erat, sangat tidak senang dengan bentuk alamat Origins Millet 1. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, tolong, Origins Millet berbalik sedikit dan membuat gerakan tangan yang mengundang. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, sosok bergerak, bergabung ke dalam kehampaan. Semua orang yang hadir tercengang. Sepanjang jalan sampai sosok Origins Millet menghilang, seluruh tempat perburuan Perang Surgawi sunyi senyap. Lord Progenitor sebenarnya sangat sopan kepada manusia. Tidak ada kesalahan, kan? Terutama Xin, sepasang matanya hampir keluar. Dia berpikir bahwa leluhur datang untuk membantunya membunuh Ye Yuan. Pada akhirnya, dia sangat sopan terhadap Ye Yuan. Lord Origins Ward, ini, apa yang terjadi di sini? Xin bertanya dengan tercengang. Origins Ward menghela nafas dan berkata, Ye Yuan bukan lagi Ye Yuan yang asli. Anda telah berada dalam kultivasi pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Kekalahan Ras Surgawi kita adalah berkat dia. Petik 2. Origins Ward juga tidak menyembunyikan apapun, secara singkat menceritakan masalah Ye Yuan. Selesai berkata, Origins Ward menepuk Bahusin dan berkata sambil menghela nafas, kalah darinya bukanlah sesuatu yang memalukan. Anda harus tahu, bahkan sembilan leluhur dao besar umat manusia menderita kerugian besar baginya. Kalau tidak, dengan ranah kultifasinya, bagaimana dia bisa berani memasuki dunia abis? Petik 2. Selesai berkata, Origins Ward berbalik dan pergi. Seluruh orang Sin membeku di sana, merasa seperti seluruh orangnya tidak sehat. Siapapun yang mendengar tentang urusan Ye Yuan mungkin tidak akan baik-baik saja. Sin hanya memiliki reaksi yang sama dengan Origins Ward saat itu. Bab 2449, Alam 10 Tanda Di tengah lanskap pegunungan yang halus, ada pavilion dan teras, dengan energi spiritual yang sangat menindas. Ye Yuan mengikuti Origins Mile ke tempat ini dan sangat terkejut. Tempat ini sebenarnya memiliki energi spiritual. Tampaknya mendeteksi keterkejutan Ye Yuan, Origins Mile berkata sambil tersenyum, energi iblis dan energi spiritual adalah jenis energi surga dan bumi. Mereka benar-benar dapat diubah menjadi satu sama lain. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa kamu lakukan. Ye Yuan sedikit mengangguk, mengungkapkan pengertian. Hanya saja siapa yang bisa mengetahui keterkejutan di hati Origins Mile. Ini terdengar sederhana, tetapi terlepas dari beberapa nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun di ras dewa yang bisa melakukannya. Tapi dia sudah memperhatikan sebelumnya bahwa Ye Yuan terus-menerus menyempurnakan energi iblis untuk berkultivasi. Ini juga untuk mengatakan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang energi surga dan bumi sudah mencapai tingkat mereka, nenek moyang ini. Ini terlalu menakutkan. Saint Azure ini memancarkan kelainan di sekujur tubuhnya, bahkan dia, nenek moyang ini, tidak bisa melihat menembusnya. Keduanya duduk di antara gunung dan sungai. Ye Yuan duduk di seberang Origins Mile dengan tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Bagi para pengamat, menjadi begitu dekat dengan nenek moyang setara dengan mencari kematian. Tapi baginya, Origins Mile tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Jika Origins Mile memiliki niat jahat, Ye Yuan hanya perlu menggerakkan pikirannya dan dia akan bisa pergi. Dalam domainnya, dia melakukan panggilan. Bagaimana Li'er berbeda dari mereka? Ye Yuan langsung ke intinya. Origins Mile tidak menjawab. Dia tersenyum dan berkata, Saint Azuray dan Little Li adalah sepasang naga dan phoenix di antara manusia, menjadi pasangan yang dibuat di surga dan di bumi. Selama Anda dapat bergabung dengan ras surgawi kami, kalian akan dapat melanjutkan hubungan takdir Anda sebelumnya. Jadi mengapa repot-repot bekerja keras untuk beberapa penjahat tercela itu? Beberapa penjahat yang dibicarakan Origins Mile secara alami mengacu pada sembilan leluhur dao yang hebat. Ye Yuan tahu bahwa masalah ini secara alami tidak dapat disembunyikan dari nenek moyang ras surgawi. Kontribusi Ye Yuan sangat tinggi hingga mengejutkan dunia. Prestasinya melampaui zaman kuno dan modern, tetapi dia dijebak oleh sembilan leluhur dao yang agung, menjadi pengkhianat umat manusia. Siapa yang bisa mentolerir hal semacam ini? Jika itu adalah orang biasa, ras surgawi secara alami akan meremehkan untuk mengikat. Tapi Ye Yuan berbeda, dia adalah Sein Azure. Selanjutnya, ingin mengikat Ye Yuan, sekarang adalah waktu terbaik. Selama Ye Yuan membelot ke ras surgawi, ras manusia pasti akan dikalahkan. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, singkirkan pikiran kecilmu yang tersembunyi. Saya, Ye Yuan, tidak bekerja untuk siapapun. Saya hanya berusaha untuk memiliki hati nurani. yang bersih. Beberapa dari mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk membuatku menjual hidupku. Origins Mile acu ta acu dan berkata sambil tersenyum, tapi, betapapun luasnya dunia ini, sudah tidak ada tempat bagimu untuk tinggal. Penghancuran ras manusia juga tidak akan lama. Ye Yuan berkata dengan acu ta acu, bahkan jika umat manusia dikalahkan, aku juga akan mengirim kalian semua kembali ke jurang lagi di masa depan. Senyum di Origins Mile membeku, merasa topik itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Orang ini benar-benar kebal terhadap segalanya. Dia agak tidak dapat memahami mengapa seorang pria yang ditinggalkan oleh rasnya begitu keras kepala. Kau sangat percaya diri ya? Hanya saja, Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat Tian King. Selanjutnya, dalam waktu dekat, kita juga akan memiliki satu pembangkit tenaga listrik tingkat Tian King lagi. Kata Origins Mile. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata dengan cemberut, kamu sedang berbicara tentang Li Er. Origins Mile mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah Anda tidak bertanya bagaimana dia berbeda dari yang lain? Dia sama dengan Tian King. Dia adalah fisik daubawaan yang merupakan salah satu dari jenisnya. He he, beberapa leluhur daubar dari ras manusia Anda berpikir bahwa kami khawatir dengan kekuatan leluhur daubar mereka. Sebenarnya, itu tidak terjadi sama sekali. Kami hanya menunggu kebangkitan Li kecil. Pada saat itu, dengan dua Tian King, apa yang akan digunakan umat manusia Anda untuk berhenti? Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia juga tidak bisa menahan nafas dingin. Dia tidak berpikir bahwa bakat Li Er sebenarnya begitu kuat. Tidak heran terakhir kali dia melihatnya, dia benar-benar memberinya rasa bahaya. Orang harus tahu, dia sudah menerobos ke alam penciptaan pada waktu itu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jika dia tidak berkultifasi di tempat perburuan perang surgawi, lalu di mana dia berkultifasi tanah leluhur. Saat ini, Tian King secara pribadi mengajarinya. Dengan tingkat peningkatannya, tak lama kemudian, dia akan bisa menjadi alam sepuluh tanda kedua ras dewa kita. Kata Origins Mile. Murid Ye Yuan sedikit menyusut dan dia berteriak kaget, alam sepuluh tanda. Origins Mile menganggup dan berkata sambil tersenyum, tujuh dari kita nenek moyang yang hebat semuanya berada di penyelesaian besar alam dao surgawi sembilan tanda. Hanya Tian King yang melangkah melintasi belenggu sembilan tanda, mencapai ranah sepuluh tanda. Dia abadi dan tidak dapat binasa. Hoho, Ye Yuan, saya tahu bahwa Anda sangat kuat, tetapi menghadapi Tian King, Anda masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Seberapa tangguh Grand Ancestor Spacetime saat itu? Bukankah dia juga tidak berdaya melawan Tian King. Saya tahu bahwa bakat Anda bahkan lebih besar dari Grand Ancestor Spacetime. Hanya saja, paling-paling, Anda bisa mengikatnya dengan baik. Itu saja. Ras manusia hanya memiliki satu Sein Azure, tetapi ras divine saya memiliki dua Tian King. Bahkan jika umat manusia menghasilkan Ye Yuan, tingkat bakat yang dapat menguasai dunia ini, ras dewa tidak akan pernah menyerah untuk merebut kembali dunia Heaven Span juga. mereka masih penuh percaya diri. Di mana letak ketergantungan mereka. Tian King Rana 10 Tanda Ini adalah keberadaan yang tidak dapat diatasi. Ini adalah mitos abadi dan tidak dapat binasa. Bahkan jika itu adalah Sein Azure, dia paling banyak bisa bertarung imbang dengan Tian King juga. Ras surgawi tidak takut. Origins Millet memandang Ye Yuan dengan senyum di wajahnya, dia menimbang pro dan kontra berharap Ye Yuan bisa berubah pikiran. Lagi pula, umat manusia sudah tidak memiliki apapun yang layak baginya karena enggan berpisah lagi. Dia percaya bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan tahu sisi mana yang harus dipilih. Pertempuran kiamat ini adalah perang tanpa ketegangan sedikitpun, sejak saat ras dewa memperoleh Li R. Namun, setelah Ye Yuan mengalami kejutan paling awal, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Origins Millet dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, dalam pikiranmu, aku hanya bisa bertarung imbang dengan Tian Qing. Origins Millet terkekeh dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Beberapa orang itu sudah dirasuki iblis, untuk benar-benar mempercayai hal semacam ini. Atau apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda bisa menjadi penguasa di atas leluhur Dao? Tidak ada yang bisa melampaui keduniawian di dunia ini. Dalam pandangan Origins Millet, rumor ini hanyalah angan-angan dari sembilan leluhur Dao yang hebat. Hanya saja mereka tidak tahu berapa banyak penelitian yang dilakukan Lin Chaotian pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan adalah seorang jenius biasa, bagaimana dia bisa memasuki pemandangan misteriusnya? Energi spiritual Heaven Spun World dibangkitkan, hantu gunung Heaven Spun, alam kultivasi yang tidak biasa, semuanya membuktikan dugaannya. Kalau tidak, bagaimana Lin Chaotian bisa bergerak untuk menargetkan Ye Yuan dengan risiko kecaman universal. Daya pikat untuk mematahkan belenggu benar-benar terlalu hebat. Terutama bagi mereka, leluhur Dao ini, daya pikat semacam ini benar-benar tak tertahankan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku juga tidak tahu apakah aku bisa melampaui keduniawian atau tidak, tapi aku tidak akan membiarkan ras dewa memperbudak umat manusia lagi. Ini adalah garis bawah saya. Jika kalian semua ingin kembali ke zaman terakhir, lewati mayatku. Saat dia berkata, dia perlahan bangkit, dan berkata dengan dingin, baiklah. Perbedaan pendapat membuat tidak ada gunanya berbicara. Sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Saya ingin melihat Tian King. Petik 2 Jelas, Origins Mile tidak bisa meyakinkan Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak bisa meyakinkan Origins Mile. Perjuangan putus asa antara dua ras tidak akan berubah karena dia, Ye Yuan sendiri. Dan sikap Ye Yuan juga tidak akan pernah berubah. Bahkan jika Li Er akan menjadi Tian King kedua, itu juga tidak dapat mengubah tekad Ye Yuan untuk melindungi umat manusia. Namun, tujuan Ye Yuan datang ke dunia abis adalah untuk memahami alasan perubahan Li Er. Dia perlu melihat Tian King. Bab 2450, kamu menyakitiku dan menertawakannya. Melangkah ke lembah ini, Ye Yuan merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan semacam ini, Ye Yuan bahkan tidak merasakan sebelumnya pada tubuh sembilan leluhur Dao yang agung. Di kedua sisinya terdapat deretan patung dengan berbagai bentuk dan warna. Penindasan yang memancar dari setiap patung sebenarnya tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik sembilan tanda tahap akhir. Ye Yuan telah melihat penampilan patung-patung ini sebelumnya. Kedelapan patung itulah yang dia lihat di silsilah tersembunyi. Hanya saja patung-patung di sini memiliki bentuk yang berbeda, tetapi jauh lebih kompleks daripada silsilah tersembunyi. Melewati koridor patung ini, Ye Yuan tiba di pintu masuk gua besar. Gelombang mengerikan yang dia rasakan justru datang dari sini. Ye Yuan tahu bahwa tempat ini adalah tempat rahasia ras dewa yang benar-benar kuat berbohong. Dua sosok muncul di pintu masuk gua, membuat ekspresi Ye Yuan tiba-tiba menjadi kaku. Anda datang. Yue Mengli membuka mulutnya dan berkata, nada suaranya masih jauh tak terlukiskan. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Men, aku datang untuk melihat apa yang membuatmu menjadi seperti ini. Yue Mengli berkata dengan dingin, inilah aku yang asli. Di masa lalu, hanya saja aku tidak terbangun. Hati Ye Yuan terasa sakit tanpa sebab, tapi dia tetap berkata, aku akan membawamu pulang. Yue Mengli tidak berbicara, tetapi ekspresinya sangat menghina. Pada saat ini, pria tua di sebelahnya tersenyum dan berkata, Kamu Ye Yuan. Hoho, lelaki tua ini menunggu selama 10 miliar tahun untuk melihatmu. Senyum lelaki tua itu sangat berkerut. Aura di seluruh orangnya sangat berantakan. Sedikit, mengerikan dan tidak sedap dipandang. Dia tampak seperti menderita luka yang sangat serius. Namun, Ye Yuan tidak ingat bahwa dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Oh, kenapa kamu ingin melihatku? Ye Yuan bertanya dengan ragu. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat biadab dan dia berkata dengan senyum aneh, mengapa aku ingin melihatmu? JJ, kaulah yang membuat lelaki tua ini menderita 10 miliar tahun siksaan di tanah leluhur. Kaulah yang membuat tua ini tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Menurutmu mengapa orang tua ini ingin bertemu denganmu? Petik 2 Aura menakutkan langsung menyebar, mengunci Ye Yuan secara instan. Aura yang mengesankan itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari origen smilie. Orang tua ini sebenarnya adalah eksistensi yang dekat dengan nenek moyang. Namun, wajah Ye Yuan tidak berubah saat menghadapi sembilan leluhur dao yang agung. Jadi mengapa dia takut pada orang tua? Dia hanya mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, bagaimana saya tahu? Apa hubungan siksaan yang kau derita denganku? Ekspresi Ye Yuan memicu pria tua itu secara mendalam. Dia tiba-tiba menjadi sangat mengamuk dan berkata dengan raungan marah, kamu menyebabkan orang tua ini menjadi seperti ini dan masih berani menertawakannya. Karena Anda dan rahasia mendalam kaisar surgawi bersembunyi dari pengawasan orang tua ini, orang tua ini menderita penderitaan diiris menjadi ribuan keping di sini selama 10 miliar tahun karena penghukuman diri. Anda berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Orang tua saat ini memiliki mata merah dan sangat gila, hampir mengamuk. Jelas, dia sangat membenci Ye Yuan. Dan Ye Yuan akhirnya menemukan petunjuk. Dia mengungkapkan pandangan pencerahan yang samar dan berkata, jadi, Anda adalah guru surgawi Miluo. Ye Yuan pernah mendengar tentang guru surgawi Miluo ini dari Jian Rufeng. Saat itu, meskipun Jian Rufeng dan Celestial Master Miluo tidak memiliki konfrontasi frontal, mereka telah bersilangan pedang secara diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja Celestial Master Miluo sendiri tidak menyadarinya. Namun, Jian Rufeng juga memiliki penghargaan terbesar untuk guru surgawi Miluo ini, memuji seni ramalannya dengan pujian tanpa henti. Jian Rufeng juga hanya selebar rambut yang lebih kuat dari Celestial Master Miluo. Oleh karena itu, dia harus meminjam kekuatan 100 pembangkit tenaga listrik keluarga Jian sebelum dia bisa melindungi rahasia surga. 10 miliar tahun yang lalu, Ye Yuan pernah muncul sebelumnya dan juga pernah menarik perhatian Celestial Master Miluo. Sangat disayangkan bahwa Ye Yuan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, rahasia surga cepat berlalu dan fana. Ditambah dengan itu Ye Yuan sendiri tidak dapat diprediksi, oleh karena itu, guru surgawi Miluo tidak dapat menemukannya sama sekali. Selanjutnya, waktu kemunculan Ye Yuan sangat singkat. Belakangan, dia malah menghilang. Oleh karena itu, Miluo tidak pernah bertemu dengan Ye Yuan sebelumnya. Namun, justru kedua orang inilah yang belum pernah dia lihat sebelumnya yang membuatnya menderita penghinaan tanpa akhir, membuat menderita penderitaan diiris menjadi ribuan keping di tanah leluhur. Kesengsaraan ini, hanya dia sendiri yang memahaminya. Yang lebih menyebalkan adalah dia dikalahkan tanpa alasan atau alasan. Dia bahkan tidak tahu siapa lawannya. Hanya sampai baru-baru ini, ketika legenda Azure dan orang suci ganda yang mendalam terungkap di antara umat manusia, guru surgawi Miluo terbangun seperti mimpi. menggabungkan dengan dao surgawi yang dia ramalkan saat itu, tidak sulit bagi guru surgawi Miluo untuk meramal bahwa Yeyuan adalah orang yang terus dia cari saat itu tetapi tidak dapat menemukannya. Hari ini, ketika dia melihat Yeyuan, kemarahan ini tidak dapat ditahan lagi dan meletus. J.J. Brat, ternyata kamu kenal orang tua ini ya. Anda menyebabkan orang tua ini tidak memiliki kedamaian selama 10 miliar tahun. Hari ini, Anda benar-benar menyerahkan diri Anda ke depan pintu. Kamu tidak bisa dimaafkan. Celestial Master Miluo berkata dengan tawa yang aneh. Yeyuan memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, maaf tentang itu, membuatmu menjadi seperti ini. Saya sangat menyalahkan diri saya sendiri di dalam hati saya. Celestial Master Miluo mencibir dan berkata, sudah terlambat untuk menyalahkan dirimu sendiri sekarang. Yeyuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, tidak terlambat, tidak terlambat. Saya menyalahkan diri sendiri bahwa Anda belum cukup menderita. Untuk benar-benar bertemu denganmu hari ini, sungguh luar biasa. Ekspresi Celestial Master Miluo berubah liar, dan dia meraung, mencari kematian. Aura menakutkan langsung meletus. Celestial Master Miluo mengangkat tangannya dan itu adalah pukulan, seluruh ruang mulai bergetar. Kekuatan mengerikan dari Heavenly Dao secara langsung menyempitkan ruang di mana Yeyuan berdiri secara ekstrim. Sudut mulut Yeyuan melengkung dan sosoknya melintas, langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan. Pukulan Celestial Master Miluo meleset dan ekspresinya mau tak mau berubah liar. Berat, aku melihat kemana kamu bisa lari di tanah leluhur ras surgawiku. Ledakan. 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 Celestial Master Miluo benar-benar meletus, memukul sampai kekosongan bergetar. Namun, ruang tanah leluhur ini tampaknya dilindungi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, itu sebenarnya tidak runtuh. Hanya saja tidak peduli seberapa keras Celestial Master Miluo menyerang, dia tidak bisa menyentuh sudut lengan baju Yeyuan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Tuan Surgawi Miluo, Anda telah mengamati dunia untuk ras dewa. Sudahkah Anda menghitung berapa banyak yang mati di tangan Anda secara langsung dan tidak langsung? Kejahatan yang Anda lakukan terlalu banyak untuk dicatat. Sepuluh miliar tahun ini bahkan tidak cukup untuk menebus kejahatanmu. Apakah Anda merasakan sakit sekarang? Lalu para jenius dari berbagai ras yang mati di tanganmu, apakah kamu mengerti rasa sakit mereka? Kata-kata Yeyuan penuh dengan penghinaan. Master Surgawi Miluo mengamati dunia dan juga merupakan Algojo paling terkenal pada waktu itu. Jenius segudang ras yang mati di tangannya benar-benar tak terhitung. Bagaimana kejahatan ini bisa ditebus sepuluh miliar tahun? Yeyuan merasa itu tidak cukup. Celestial Master Miluo meraung dengan marah, sampah. Ras dewaku mengjulang di atas banyak sekali ras. Semut-semut itu benar-benar berani memberontak melawan ras dewaku, kematian tidak disesalkan. Tapi Yeyuan tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, Begitukah? Sepertinya kamu sangat membenciku, lalu aku muncul di depanmu, dan kamu juga tidak bisa menghabisiku. Apakah rasanya sangat tidak nyaman? Apakah ras dewa sangat mengesankan? Anda, pembangkit tenaga listrik kelas nenek moyang, bahkan tidak bisa merawat saya, alam defa baru ini. Benar-benar memalukan. Benar saja, Celestial Master Miluo tergila-gila dengan kata-kata Yeyuan. Penghinaannya selama bertahun-tahun akhirnya menemukan tempat untuk curhat. Sekarang, dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Tidak ada yang lebih menjengkelkan dari ini. menjengkelkan dari ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.